Nah, inilah Farguru Malwa HKBP Tanjung Mulia Menyempatkan waktu berfoto bersama Di depan Gerija HKBP PR Raja Tarutung Gerija tertua di Rurasi Lindung Aku menyanyi pagiah Memuji Yesus selamanya Aku menyanyi pagiah Memuji Yesus selamanya Halo Bapak Ibu Saudara-saudara Penonton setia di channel Palitona Mehmet Kamu nakadongan sahapor seaun di Sadok Portibion Selamat hari Minggu Hari ini Minggu tanggal 27 November 2022 Kantor pusat HKBP kedatangan tamu ini Dari Farguru Malwa HKBP HKBP Tanjung Mulia HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli Resort Medan Deli Distrik 31 Nah, lihat semangat kaula muda ini Farguru Malwa yang hadir di komplek kantor pusat HKBP pada hari ini Minggu tanggal 27 November Minggu Advent pertama Tahun Baru Gereja Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton semuanya Terkhusus kaula muda Kita akan bincang-bincang sementar Begitu mereka tiba di komplek kantor pusat HKBP Kita tanyakan sudah dari mana ke mana ini Perjalanan mereka Hamuna Akadongan Penonton setia di channel Palitona Mehmet Seperti yang kita ketahui bahwa Akhir-akhir ini Kantor pusat HKBP Sangat sering dikunjungi oleh jemaat Dari kategorial-kategorial Mulai dari sekolah Minggu, Remaja, Naposobunung Kaum bapak, kaum ibu Dan semuanya juga dari Lembaga-lembaga instansi-instansi Semakin rindu berkunjung ke kantor pusat HKBP Bahkan sekarang kunjungan-kunjungan para wisatawan Tidak hanya lagi ke pantai Tidak hanya lagi ke tempat-tempat wisata yang umum Justru kantor pusat HKBP Menjadi pusat kunjungan Para wisatawan Para jemaat Dari berbagai daerah Ini Parguru Malua HKBP Panjumulia Yang dipimpin oleh Amang Pendeta O Sihiti Ini Amang Pendeta O Sihiti Nama lengkapnya Amang Pendeta O Jaksihiti Beliau ini adik saya Kami sempat Satu dalam perguruan di seminarium si Poholon Siapa lagi Amang yang memimpin rombongan ini Calon Guru Boydoro Siregar Calon Guru Boydoro Siregar Baik, oke Nungasadialilih Kamunamar Guru Malua Hampir satu tahun Hampir satu tahun Programnya ini Kapan ini peneguhan Sidi Atau maka tidak kunah persiaun Tanggal 11 Desember 2022 Tanggal 11 Desember Tahun ini 2022 Nah berarti ini kunjungan kalian ini Dalam rangka persiapan untuk Lepas Sidi ya Amang Pendeta Ya, tanggal 11 Desember 2022 ini Di Apen Ketiga Apen Ketiga, oke Amang Ya, kalau boleh Diceritakan dulu perjalanannya ini Sudah dari mana ini perjalanan Wisata Rohani Parguru Malua HKB Tanjung Mulia ini Siapa yang menceritakan Baik Amang Jadi kami Bangga terlebih dahulu ya Senang juga Ya Karena Amang Pendeta kami Tahun ini Kan Amang Pendeta juga baru Ya Kita punya banyak program Ya Di beja kami Terutama untuk kami Yang Marguru Malua tahun ini Ya Jadi kami mulai berangkat itu Jam Sabtu, jam 2 siang Sabtu kemarin ya Sampai kami di penginapan Si Langit Penginapan Pemuda Si Langit itu Oh di Jatum Si Langit ya Betul, mantap Ya, terus Nah habis itu Nyampainya itu Sekitar jam 11 malam 11 malam Iya Lalu kami punya aktivitas Di jam 5 pagi itu Olahraga Dan kebaktian subuh Iya Lalu kami Kemas-kemas Amang Siap-siap kami pergi ke Salif Kasih Oh sudah dari Salif Kasih Oke, baik Di Salif Kasih ada apa Sejarah apa di sana Siapa yang kau Apa Sejarah Injil pertama kali Masuk ke Tanah Bata Betul Pendeta I.L. Nomensen Iya Sejarah penginjilan Itu menjadi Bukit Salif Kasih Dulu si atas Berita Karena disanalah Dari situlah Dari atas bukit Itulah Nomensen Pertama kali Menginjakkan kakinya Benatap Ke Rurasi Lindung Dan berdoa Di sana Di atas bukit Doa Nomensen Adalah Hidup mati saya Saya akan memberitakan Firman Tuhan Di Rurasi Lindung Oke, baik Setelah dari Salif Kasih Kemana lagi Kami pergi ke Makam Pendeta Munson Dan Liman Oh ya Makam Pendeta Munson Dan Liman Ini adalah Pemberita Injil Gelombang kedua Karena pada tahap pertama Yang diutus Adalah Tuhan Burton Dan War Dan Sepuluh tahun Kemudian 1834 Diutus Dua orang lagi Penginjil Yaitu Munson Dan Liman Bagaimana kesannya Sudah pernah Ke PR Raja ini Ke Komplek Kantor Pusat Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Penonton semuanya Baru Kali pertama Ini Remajan Aposobulung Atau Parguru Malua dari HGW Tanjung Mulia Berkunjung Ke Kantor Pusat Di Komplek Kantor Pusat AKBP Oke Baik Ada Amang Mau disampaikan Kesan-pesannya Ya Terima kasih Buat kita semua Untuk anak-anak kami Belajar Sidi Tahun 2022 AKBP Tanjung Mulia Raja Pemegang Deli Jadi Kita berkunjung ini Sudah program Satu tahun ya Sudah terprogram Dan Memang Saya dengar Hanya Memulai ini Semenjak Semenjak Kami disana Melayani Program Belajar Sidi Baru mulai Oh Makanya anak-anak ini Tadi menjawab Belum pernah Belum pernah Berkunjung Berkunjung Ke Kantor Pusat Inilah kantor Pusat AKBP Rumah Opuneporus Ini adalah Rumah Opuneporus Dan disebelah kirinya Ini adalah Gedung Raja Potas Dan kemudian Di depan ini Adalah Sopo Nomensen Nah Begitu Letaknya ini Posisinya ini Berdampingan Berdekatan Sopo Nomensen Dengan Raja Potas Karena Sejarah Mencatat Nomensen Itu Setelah disambut Baik oleh Raja Aman Dari Disai Nehuta Kemudian Beliau Bertaman Baik Nomensen Bertaman Baik Dan akrab Sekali Dengan Salah seorang Raja Di Rurah Silindung Ini adalah Raja Potas Jadi Raja Potas Itu juga Terkenang Dan beliau Yang membuka Jalan Jalan baik Untuk penyebaran Injil Di Tanah Batak Terhusus di Silindung Diliau Raja Potas Mapar Hutanon Inganan Di pergerajahan Gereja Peraja Dan juga Tempat berdirinya Kantor Pusat Toki Amang Kami bangga Kami bangga Sebagai mantan guru Untuk abang ini Untuk adik-adik kita Guru yang nanti Terus ada support Semangat Amin Memperjuangkan kita Untuk melayani Tengah-tengah Jadi Kesan-pesan kami Untuk abang Sini dan semua HKBP Bawa lah Belajar Sidi Berkunjung Ke tempat sejar Asset HKBP Betul Ya jangan Bawa ke tempat-tempat Wisata Wisata Pantai Ya benar Iya benar Maka ini Dua program Kita satu tahun penuh Menjalani Asset HKBP Yang tidak terlupakan Jadi tadi Udah dijelaskan oleh Namanya ini Adalah Rahel Borwaritonang Rahel Borwaritonang ya Borwaritonang Jadi Itulah Abangku Inilah terakhir Ya Kantor Ini Inilah kantor Pusat HKBP Anak-anak kami Ya kita nanti Boleh kesana ya Kita boleh Amang sering disini Amang rapat disini MPS Amang kan MPS Ya Amang udah menginap Beberapa kali disini Makanya bangga Dengan pendeta Siti Ya Inilah Kenapa Apak MPS Kan selalu Ketemu dengan Bapak ini ya Bapak kita ini Waktu rapat Tanggal 5 Sampai tanggal 7 Kamera apa disini Amang menginap disini Bena ini Berbintang 5 Setelah ini Berbintang 5 Ya itulah Jadi kalian semangat Itu makanya Amang jelaskan itu Kalian semangat Belajar terus Dan selalu Untuk menentu ilmu Kalian lebih dari Amang guru Lebih dari Amang guru Lebih dari pendeta Menjadi pemimpin Pemimpin bangsa Dan pemimpin Pemimpin gereja Amin Amin Harapan kami Kita sudah Sampai Sampai Liti tadi Dari kemarin Sampai sekarang Kita tidak Terasa ya Oke itulah Bangku Dari kami pesan singkat Menjuangkan Anak-anak kita ini Menjadi anak-anak yang Taat pada Tuhan Oke taat pada Tuhan Dan semangat Untuk Pelayanan Oke Baik Barangkali Kalian ada Kasih pesan singkat Kepada Rekan-rekannya Yang sedang ikut Belajar Sidi Saat ini Di HKBP Semuanya terhusus Belajar Sidi Yang sedang mengikuti Program Belajar Sidi Pada Akhir tahun ini Mari kita dengarkan dulu Sapaan Dan salam Dari salah seorang Peserta Parguru Malu HKBP Tanjung Mulia Silahkan Bang Mainang Halo teman-teman Semuanya Sini kami dari HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli Kami ingin menyampaikan Saran atau Masukan Untuk teman-teman Sekalian Bahwasannya Untuk Belajar Sidi Atau Parguru Malua Untuk semakin Giat lagi Semakin takut Akan Tuhan Semakin mendalami Firman Tuhan Maka dari itu Untuk kita semuanya Kita bangga Menjadi HKBP Kita bangga Untuk Bisa melayani Tuhan Mungkin itu aja Mantap Terima kasih Boru apa enang? Borusi Tumorang Oh patut Memang Namanya Borusi Tumorang Torang Torang Oke baik Mari kita melanjutkan Kunjungan kita Di sekitar kantor pusat Kita boleh berfoto Di depan rumah Kediamanopunge Porus Di depan Sopono Mensen Di depan Durung Dara Potas Dan Di depan kantor pusat Juga di Gerija Piaraja Ayo mari Terdengar bunyi lonceng Gerija KBP Piaraja Menandakan saat ini Sudah pukul Delapan belas Karena Gerija KBP Piaraja Selalu membunyikan lonceng Setiap pukul Enam pagi Dan pukul Delapan belas Sore Oke Terima kasih atas dukungan